berikut ini cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Oppo oke kalau saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya pastikan kalian simak video ini hingga selesai langkah yang pertama kalian silahkan masuk ke pengaturan kemudian selanjutnya silahkan teman-teman klik di bagian tentang perangkat lalu disini kalian masuk di bagian versi nah disini ada yang namanya no versi atau nomor versi ya nah silahkan kalian klik sekitar 7 atau 8 kali secara cepat nah kemudian masukkan kunci layar kalian apabila menggunakan kunci layar nah sekarang anda adalah seorang developer itu artinya opsi pengembang di HP Oppo kita sudah berhasil diaktifkan ya teman-teman ya kemudian kita keluar dari sini lalu kita lihat di bagian pengaturan tambahan lalu kita gulir ke bawah lalu pilih opsi pengembang nah disini teman-teman bisa lihat opsi pengembangnya sudah aktif dan teman-teman bisa menggunakan menu-menu yang ada di dalamnya oke itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Oppo semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati